Assalamualaikum, selamat datang di channel NWOX ini adalah sebuah mouse wireless merek Logitech yaitu Logitech B175 ini tadi saya cek di marketplace harga kisarannya antara 90.000 sampai 100.000 ini unit yang saya terima harusnya agak kurang mulus ini penyuk-penyuk karena pengirimannya hanya menggunakan bubble wrap saja tidak menggunakan dos ini di bagian belakang dosnya ada keterangan untuk wireless lensnya 10 meter lalu untuk baterainya diklaim mampu bertahan 12 bulan lalu disini juga ada keterangan untuk kompabilitas OSnya bisa untuk Windows 10, Windows 8, Windows 7, dan lain sebagainya nah ini di dalam dosnya ternyata sudah ada baterainya ini di bagian sininya ada stiker distributornya ini ini data script ini kertas manual ya ini ada gambar instruksi cara memasang baterainya dan memasangkan receivernya dan memasangkan receivernya dan ini dia mousenya warna hitam kombinasi abu-abu ini ada stickernya ada plastik linumnya kita buka saja ini untuk yang bagian tengahnya bahannya seperti ada karetnya ini untuk suara kliknya bisa didengar lalu ini bagian belakangnya bagian bawahnya seperti ini ada tombol on offnya kita buka saja kita buka saja ini tutupnya ini tutupnya didorong ke belakang nah ini ada kertas kita buang saja untuk baterainya ini menggunakan satu buah baterai A2 ya nah ini untuk receivernya untuk receivernya disini jadi ada tempatnya jadi kalau misalnya mau dibawa-bawa bisa ditaruh disini seperti ini seperti ini receivernya kecil ya kita tutup ini sebagai ilustrasi ya perbandingan mouse dengan tangan saya seperti ini ukurannya lumayan ya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar jadi ini bisa dikategorikan ukuran medium ya kalau menurut saya ini akan saya pakai untuk menggantikan mouse ini ini mouse bawaan dari keyboard dan mouse combo logitech juga logitech mk240 yang keyboardnya sih masih bagus ya masih bisa dipakai ini tidak ada gejala error tapi kalau untuk mouse nya ini sudah mulai terasa ada gejala error jadi terutama ini untuk yang klik kirinya kadang kalau di klik sekali jadinya jadi double klik dan kalau untuk dipakai ngedrag file atau folder ketika di klik lalu digeser suka lepas sendiri si switch nya jadi ini sebenarnya switch nya yang error switch yang klik ininya sebenarnya bisa diganti ya kalau memang punya keahliannya order saya sempat browsing-browsing di marketplace ada yang jual switch nya yang mirip bentuknya seperti yang ada di box ini kalau kita lihat sih ini bentuknya hampir mirip ya dimensi nya nah untuk sampingnya ini kelihatan sekali bedanya kalau yang B175 dia lebih lebih mengerucut ke atas kalau yang ini dia lebih lebih datar ya kelihatannya ininya bagian bawahnya bisa dilihat juga ini terlihat kebedaannya kalau yang ini cenderung membulat pinggirnya kalau yang ini ada lakukan ke dalam jadi kelihatan lebih langsing bagian ini dan sekarang kalau saya tes dipegang oke itu aja ya untuk video kali ini video unboxing sebuah produk mousse merk logitech yaitu logitech B175 semoga bermanfaat jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih